Intro Mari kita persiapkan hati kita karena kita kamu yang baraja dari segala raja Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Ini pujian kami, ini penyembahan kami roh kudus Terima kasih Tuhan Ku bawa kepadamu, oh Tuhan Persembahanku ini Ku ingin engkau menerima korban syukurku Melalui pujian Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu Yesus ku terimalah Korban syukurku ini Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Terima kasih Tuhan Kami datang Tuhan Mari sama-sama kita katakan Ku bawa kepadamu Oh Tuhan Oh Tuhan Penyembahanku Ini Ku ingin engkau Menerima Korban syukurku Korban syukurku Melalui pujian Tuhan Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu Di hadapan tatamu Yesus ku terimalah Korban syukurku Korban syukurku Ini Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Oh kami datang Tuhan Membawa korban pujian kami Di hadapan tatamu Kami naikkan syukur kami Pujian kami Tuhan Terimalah Terimalah Ucapan syukur kami Tuhan Ini kami Tuhan Ini kami Tuhan 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 Ini penyembahan kami Tuhan Ini penyembahan kami Tuhan 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 Shalom Shalom warga kerajaan yang dikasih Tuhan Bulan ini kita adalah tema Menjadi agen perubahan Dan kita akan melihat hari ini Ini untuk ayat dari kisah Rasul 20 Ayat yang ke 24 Demikian firman Tuhan Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai Garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Oleh Tuhan Yesus kepada aku Untuk memberi kesaksian Tentang Injil Kasih Karunia Allah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Banyak dari kita yang ingin meniru Kehidupan Rasul Paulus Yang menjadi inspirasi Bagaimana pelayanannya mengubahkan Bukan hanya Asia Tetapi juga dunia Rasul Paulus yang dulunya adalah Seorang yang membenci jalan Tuhan Tetapi dipakai luar biasa oleh Tuhan Untuk mentobatkan seluruh isi dunia Tentunya dengan Melalui pekabaran Injil Dan pelayanan misinya Kita semua ingin meniru Kehidupan Rasul Paulus yang menjadi berkat luar biasa Tapi seringkali kita melupakan Bahwa perubahan yang Yang dihasilkan oleh Rasul Paulus demikian Hebat dan luar biasa itu Berawal dari perjumpaannya dengan Tuhan Yesus sendiri Ketika dia dalam perjalanan ke Damsik Dan dia bertemu Tuhan Yesus Hidupnya diubahkan Karena itu Bapak Ibu Saudara Saya ingin mengingatkan bahwa Perubahan yang besar itu Dimulai dari diri kita Perubahan yang luar biasa Dan sensasional Itu hanya akan terjadi Kalau kita mengizinkan Tuhan Yesus Bekerja mengubah kita dari dalam Rasul Paulus di dalam Roma 12 Mengatakan bahwa Hendaklah engkau mengalami perubahan budi Bertransformasi Bermetamorfosis Dari kehidupan lamamu Yang tidak memberkati Menjadi kehidupan luar biasa Yang memberkati banyak orang Metamorfosis ini banyak Hubungannya dengan Perubahan seekor ulat menjadi Kupu-kupu seperti yang kita pelajari Dalam pelajaran biologi Ketika kita melihat ulat Maka secara naluri Kita menghindari Kita jijik Kita tidak mau memegang Kita tidak mau mendekati Mungkin itu kehidupan kita yang lama Dulu ketika kita tidak menjadi berkat Ada banyak sifat-sifat Karakter kita yang membuat orang Tidak mau mendekat kepada kita Tidak tertarik kepada kita Bahkan cenderung ingin menjauhi kita Tetapi ketika Ulat itu Bermetamorfosis Bertransformasi Menjadi kupu-kupu yang indah Setelah melalui proses yang cukup lama Maka Satu perubahan terjadi Orang tidak kali menghindari ulat itu Tetapi justru tertarik dengan Keindahan kupu-kupu Ingin menangkapnya Ingin memeliharanya Ingin memilikinya Dan ingin menjadi Seperti kupu-kupu Seperti impian Banyak anak-anak kecil Yang lari-lari Mengejaran kupu-kupu Aku ingin menjadi Seekor kupu-kupu Bisa terbang Dengan indah sayapnya Saudara kehidupan kita Juga harus Mengalami transformasi Seperti itu Ketika ingin menjadi Agen perubahan Dan saya percaya Ketika kita Diubahkan dari dalam Maka karakter kita Yang dulunya Tidak memberkati Akan berubah menjadi Karakter yang Luar biasa Dimana orang Ingin mendekat kepada kita Orang Ingin bergaul dengan kita Orang Ingin tahu kehidupan kita Ketika kita Kenal dan bertemu Dengan Tuhan Yesus Mungkin dulu kita adalah Pemarah Diubahkan menjadi Peramah Mungkin dulu kita Seorang yang Boros dan suka Foya-foya Diubahkan Tuhan Menjadi orang yang Suka memberi Murah hati Atau sebaliknya Mungkin kita adalah orang Yang pelit Tidak suka berbagi Diubahkan Tuhan Menjadi orang yang Murah hati Selalu ingin Menolong orang lain Saudara Perubahan itu Harus dimulai Dari dalam kita Dimulai dari Diri kita Dan kita minta Roh Kudus Mengubahkan kita Karena tidak ada Seorang pun yang bisa Mengubah orang lain Seringkali kita Ingin mengubah orang lain Mengubah pasangan kita Mengubah anak kita Mungkin mengubah Bos atau teman kerja Teman kampus kita Yang kita tidak suka Kita berdoa untuk Tuhan mengubahkan Mereka Tetapi sebetulnya Yang harus diubahkan Adalah kita dulu Ketika kita berubah Maka sekeliling lingkungan Kita juga akan berubah Orang-orang di sekeliling Kita juga akan berubah Dan itu akan menimpulkan Dampak yang luar biasa Saya akan menutup Dan mengutip dari Satu Lirik dari Lagu Michael Jackson Yang berjudul Man in the mirror Satu liriknya berkata bahwa If you want to make the world A better place Take a look at yourself And make that change Start with the man in the mirror Yaitu diri anda sendiri Marilah kita mulai Mengubah diri kita Dengan pertolongan Roh Kudus Dengan pertolongan Tuhan Supaya kita bisa mengubah Sekeliling kita Bahkan bisa mengubahkan orang lain Dan kita menjadi berkat Buat kerajaan surga Di permuliakan Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapak kami mencap syukur Buat firmanmu Kami mencap syukur Buat kehidupan Rasul Paulus Yang menjadi inspirasi Buat kami Menjadi contoh Teladan Untuk kami tiru Bagaimana kau Mengubahkan hidupnya Dari seorang Yang membenci Tuhan Menjadi seorang Yang sangat mengasihi Tuhan Bahkan memberikan Dan nyawanya Buat Tuhan Tuhan ubahkan kami Dari dalam Dengan pertolongan Roh Kudusmu Dengan pertolongan Tuhan Yesus Untuk kami diubahkan Menjadi seperti engkau Seperti Tuhan Yesus Dan kehidupan kami Belum menjadi berkat Buat sekeliling kami Dan kami menjadi Agen-agen perubahan Terima kasih Tuhan Dan menaikan syukur Doa kami Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Amen Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa